Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia Selamat pagi sahabatku Apa kabar semuanya di kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan yang sangat menyenangkan Dan serta dalam naungan rahmat serta rindu dari Allah SWT Baik sahabatku Alhamdulillah Hari ini saya yasabat kembali hadir bersama Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di program Sehatku Untuk perjumpaan kita hari ini di hari Rabu tanggal 4 Muharram ya 1.444 Hijriyah Atau 3 Agustus 2022 Dan saat ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radio KU Network Antara lain Radio KU Oh di 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 8,8 FM Radio KU KU Buraya Pontianak 89,6 FM Radio KU Purbalingga 87,6 FM Radio KU Burau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Martapura 93,6 FM Radio KU Aceh Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayaya.org www.radioonline.com dan www.radioku.com Baik sahabatku untuk kesehatku kali ini Insya Allah kita akan belajar kembali bersama Kali ini dengan tema persiapan kesehatan sebelum menaikkan ibadah umroh Kebetulan untuk bulan depan ada beberapa jamaah Kurang lebih ada 700 ya 700 kurang dikit ya Berangkat umroh Dalam waktu yang berbeda Di satu bulan itu Di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya Mudah-mudahan ada yang salah satunya ada yang juga mendengarkan Yang mudah tidak Banyak yang mendengarkan Dan terutama para jamaah yang ingin berangkat umroh Bersama Guru Gita Mulia, Buya Yahya Di bulan September Baik sahabatku, menunaikan ibadah di tanah suci yang berjarak ribuan kilometer dari tanah air Tentu bukanlah hal yang sangat mudah Mengingat juga kondisi cuaca dan iklim di Arab Saudi yang sangat berbeda dari Indonesia Tentu dibutuhkan kondisi fisik yang fit dan prima Agar kita bisa menjalankan ibadah dengan lebih maksimal Untuk itu persiapan kesehatan serta fisik sebelum ibadah umroh Menjadi salah satu hal yang tidak boleh disepelekan Baik sahabatku, Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. HMVDOS MMR Selaku, narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Dr. Apa kebar? Aku nggak ajalah ya Yang mana demikian ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya hari ini tadi pagi cukup Ritik-ritik hujan ya Alhamdulillah Nggak hujan dok ya Kebetulan untuk Al-Bahaji sendiri bersama Al-Bahaji Travel Mengadakan atau Melakukan perjalanan umroh Insya Allah di bulan September Dan ini juga ada kaitannya buat mereka Para calon jamaah ini bisa mendapatkan tips yang Cukup singkat dari radio ya Jadi kalaupun kemarin di acara Manasik Mungkin belum terlalu puas mendengarkannya Di sini puas-puasin deh Selama 90 menit ke depan ya Baik, terkira-kira apa saja nih? Kan kalau sekarang musim-musim yang berlaku di sana Cuaca di kisaran berapa dok? Ada 40? Musim panas Oh panas ya Kalau musim panas sampai 45 ya 45 derajat celcius 40 lagi Wah ini dokter serah Tadi malam panggung ya Izin menyapa-papain dengar dulu pak Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali Di program Sehatku Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat Walafiat Sehat fisik Sehat jasmani Sehat Sehat raga Dan walafiat Fisik yang sehat ini Mampu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Meraih ridu Allah SWT Kita doakan guru kita Bu Yaya dan keluarga Semoga diberikan Sehat walafiat Umur panjang Umur panjang Umur panjang dalam ketaatan Dimudahkan Semua urusan beliau Urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Tema pagi hari ini adalah Tips menjaga kesehatan saat umroh Memang Konteks dan situasinya Pas ya Karena Bulan depan Ada umroh bersama buya Yang masya Allah jumlah Jamaahnya 700 ya Hampir dua kloter Jamaah haji Hampir dua pesawat Oh iya Satu pesawat berapa isinya? Biasanya kalau Biasanya 400 Itu dengan pilot juga ya Teritunya Betul Itu Itu ininya aja Jamaahnya aja Oh jamaahnya aja Itu gak ikut pilot Promogari gak ya Jika maksimal 440 Kita pernah 440 Plus Kru Masya Allah Terbang semua Kuatnya Keangkatnya Masya Allah Ya Allah yang mengangkat Masya Allah Sebetulnya Tidak hanya untuk umroh saja Artinya Untuk semua perjalanan Yang kemudian ada tantangan disitu Perbedaan iklim Perbedaan waktu Perbedaan zona waktu ya Maka Akan mengalami Gangguan kesehatan Potensi gangguan kesehatan yang sama Cuma pada umroh ini Agak spesial Karena apa? Ekstrim Perbedaan Situasi dan suasana Dan kondisi cuacanya Sangat berbeda Jauh ya Mungkin jika kita Hanya berpergian yang jauh Mengalami Melewati Beberapa Bagian zona waktu Ya Mungkin hanya kesulitan adaptasi Di waktu saja Orientasi waktu Sehingga Akan mengalami Gangguan tidur ya Yang Salah satunya disebut Jet lag Karena apa? Melewati Apa? Jarak yang sangat jauh Ya Bahkan mungkin Disini gelap Disana terang Kan seperti itu Jadi Tubuh perlu adaptasi kembali Nah Ini plus selain melewati Zona waktu Juga cuacanya Perbedanya ekstrim Disini kelembabannya tinggi Di Indonesia Disana kering Iya Jadi tidak hanya Suhunya saja Tetapi kelembabannya Justru yang Yang paling membahayakan Kelembabannya Oh itu ya Kalau suhu Tidak masalah Suhu Tapi kelembaban ini Kalau Kalau di Arab sana Saking keringnya Udara disana Itu kalau jemur ya Setengah jam kering Tidak perlu di jemur Taruh di hotel Juga kering Betul Nah Itu karena Udaranya kering Jadi bedakan Ada suhu Ada kelembaban Kalau di Indonesia Ya kita sering berkeringat Jemur kadang-kadang Bukan karena suhunya Tetapi karena kelembabannya Karena kelembabannya Begitu Jadi kelembaban itu adalah Kandungan air yang ada di udara Nah disana sangat kering sekali Dan beresiko Mencederai saluran nafas Seperti kami ini Oh ini Suara ini Ini cedera saluran nafas Sakitnya enggak Jadi dalam arti Gini tidak demam Tidak ada gangguan Fisik berarti Hanya suara saja yang serat Tiba-tiba suara Ya itu karena Lupa minum Tapi tidak mesti Setiap pulang dari sana Suara begini enggak ya Iya Tapi 80% Biasa jemaah Waduh 80% Makanya ini dokternya menjiwai Untuk menerangkan udara kering Ini asli dokter suara Seperti ini Asli Ini akibat Terlambat minum Dan terkena udara Yang terik Yang panas Seperti itu Ya jadi Jadi tubuh kita kan Terus setiap saat itu Menguap Apalagi kalau kita banyak bicara Banyak teriak-teriak Banyak sedang penyuluhan Dan lain-lain Itu menguap terus Seluruh nafas kita Makin kering Makin kering Kalau kita lupa minum Maka akan cedera Dan cederanya Bentuknya ya Ya bisa batuk Bisa gatal Tenggorokannya Bisa rasa tidak nyaman Bisa serak Nah seperti itu Ya Orangnya fit Bahkan Cirinya fit apa Jika misalkan disuruh olahraga pun Enggak masalah Cuma suaranya yang Yang serak Begitu Bahkan Pada derajat tertentu Suaranya bisa hilang Hilang sementara atau hilang Hilang sementara Biasanya Karena gini Debu itu Dia akan memicu Dahak Dahak itu akan Ya Mengganggu Pintas suara Pintas suara Sehingga Pintas suaranya Ya tadinya kurang merdu Jadi merdu Nah seperti itu Jadi lebih dewasa Lebih dewasa? Iya betul Suaranya Lebih dewasa gitu Suaranya Suaranya Jadi Dan jika kemudian Dengan suara begini Kemudian kita tidak hati-hati Kita tidak Tidak menggunakan Alat pelindung diri Di tempat yang terbuka Yang terik Yang anginnya kencang Maka akan lebih cedera lagi Dan ini memicu Nanti infeksi Selain pernafasan Akut Akut Nah seperti itu Jadi Bagi Saudara kita yang Sudah tenggorokannya Tidak nyaman Sudah Serak Nelen agak sakit Nah maka harus Itu waspada Artinya Bahwa Suar nafasnya Sedang tidak baik-baik saja Sehingga harus menghindari Debu Angin Polusi Asap-asap Begitu ya Dan kemudian Lebih banyak minum Dan minumnya Air hangat Jangan dingin Air hangat Jadi Supaya Membuat Dahak itu Mudah keluar Sebetulnya Dahak itu adalah Bagian dari Pertahanan tubuh kita Iya Jadi kalau kita Menghirup dahak Kita menghirup dahak Maka Menghirup dahak Menghirup debu Maka Fungsi dahak Itu adalah yang Mengeluarkan debu tersebut Iya Nanti dahaknya keluar Dalam bentuk Misalkan dibatukan Atau mungkin ya Ya ter Apa Tereliminasi Sendiri di tubuh Ada Ada mekanismenya Seperti itu Andaikan tidak ada dahak Tidak ada batuk Ya paru-paru kita Akan mengalami Nasib sama Dengan AC AC rumah kita Yang harus 6 bulan Sekali Manggil Tukang bersih-bersih AC Tapi Subhanallah Paru-paru kita Kita tidak pernah Membersihkannya Dan tetap bersih Padahal Paru-paru kita Dibawa kesana Kesini Ketempat yang berdebu Yang anginnya Kencang Begitu AC rumah kita Saja yang ada Di rumah Gitu Tidak kemana-mana Debunya kotor Kan luar biasa Iya Apalagi Apalagi Kita Yang kemana-mana Iya Tetapi Alhamdulillah Tubuh kita Sempurna Sempurna Ada mekanisme Pertahanan Ada dahak Ada batuk Ada bersin Seperti itu Nah Kembali ke Tadi ya Bahwa Umroh Intinya Apa yang harus kita lakukan Adalah Persiapan 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 itu Bagian dari Kesungguhan juga Kita umroh Persiapan bagian dari Kesungguhan kita Untuk menunaikan umroh Karena Bagaimanapun juga Ada Isti To'ah Kalau dalam ibadah Haji dan umroh Itu ada isti To'ah Isti To'ah itu Syarat mampunya Jadi kalau Misalkan Tidak mampu Ya tidak wajib Bahkan mungkin Kalau Dalam arti Bukan Bukan uang aja Tidak Fisik Karena Haji dan umroh Sendiri itu adalah Ibadah fisik Bahkan Secara Rukun Haji pun Udah niat Yang penting Misalkan Tawapun Tanpa berdoa Cuma niat saja Kemudian Sa'i pun Tanpa berdoa Ya sah Begitu Artinya Ibadahnya Ibadah fisik Begitu Ibadah fisik Jadi Dalam hal ini Jangan lupa Persiapan fisiknya Kan begitu Nah Untuk Mengawali Bagaimana persiapannya Tentunya kita harus tahu Kondisi saya Saat ini Seperti apa sih Jadi Nah itu namanya Kita Medical check up Jadi kita Mendata Ibaratnya Kalau mobil itu Fungsi Lampu sen Bagus Fungsi lampu Jauh Bagus Semuanya Rem bagus Nah kita pun sama Kita pun sama Dicek Tekanan darahnya Gula darahnya Kolesterolnya Tentunya bagi orang yang Sepuh dan Punya potensi Dirasa Banyak Sering mengalami Gangguan keluhan-keluhan Begitu Kalau masih muda Bugar ya Mungkin tidak perlu Tetapi kan Setiap orang Punya kondisi Masing-masing Tapi ada kalanya Yang muda juga Sering capek Sering pegel Sering batuk pilat Nah perlu diperiksa juga Jangan-jangan anemia Kan begitu Jadi kita harus tahu Untuk memulai persiapan itu Kondisi kita saat ininya Itu dalam kondisi apa Kan gitu Karena setiap orang Punya persiapan yang berbeda-beda Begitu Bagi yang misalkan Hipertensi Ya tentunya Harus Terkontrol Tekanan darahnya Harus terkendali Begitu Sehingga nanti Perlunya Konsultasi ke dokter Keluarga Bahwa kami Akan umroh Kemudian Tekanan darah Kami ternyata tinggi Apa yang harus kami lakukan Dokter Apa yang harus kami cegah Apa yang harus kami Konsumsi Seperti itu Sehingga Itu bagian dari Kesungguhan kita Gitu ya Kalau kata guru kita Bu ya Bahwa Boleh sih tawakal Tapi kalau tawakal Tanpa usaha itu Bohong Begitu Jadi Justru Bentuk ketawakalan Seseorang itu adalah Tersermin dari Ikhtiarnya Karena Karena ikhtiar sendiri Adalah kepatuhan Terhadap sunatullah Begitu Jadi Allah itu Menetapkan Hukum sebab Akibat Olahraga sehat Makan Kenyang Minum Hausnya hilang Kan begitu Capek Istirahat Kan seperti itu Ngantuk Tidur Kan begitu Jadi kalau misalkan Ada anggapan Ah nanti kan sehat Sakit kan Ya sudah Nanti disana Insya Allah Terserah Allah semuanya Bahwa sehat Sakit dari Allah Sehat bagus Sakit bagus Ya benar Tetapi Kalau tanpa ikhtiar Ya omong kosong Kan begitu Jadi harus taat Sunatullah Baik Selain Medical check up Mungkin masih banyak lagi Yang ingin sampaikan dokter Tapi kita akan Berikut sebentar Untuk Anda Jangan kemana-mana Kami akan Kembali Setelah Jidah berikut ini Masih bersama program Sehatku Dari Radio Network Dan kita masih Bahas bersama Dokter Dengan Tema yaitu Menjaga kesehatan Selama Menunaikan Ibadah Umroh Sebelumnya Sepertinya Kita harus apa aja Tadi sudah disampaikan Salah satunya Yaitu MCU Medical Checkup Dan masih banyak lagi Rangkaian yang Perubis Bersiapkan Apalagi dok Seperti Selain dari Medical Checkup Perlu diluruskan dulu Medical Checkup Itu bukan berarti Harus Seperti medicalnya Orang yang mau Melamar pekerjaan Gitu ya Tidak juga Jadi Setiap orang itu Punya Kondisi Masing-masing Yang spesifik Artinya Sesuai dengan Saya itu Apa Saya gemuk nih Terus Saya mudah capek Mudah lelah Ah cek kolesterol Ah cek gula Seperti itu Jadi Silahkan Sesuai dengan Kondisi Pribadinya Masing-masing Tapi kalau mau lengkap Ya itu lebih baik Tetapi kan Biasanya Ada Suatu Pemeriksaan Yang sebetulnya Untuk Beberapa orang Ya sudah Tidak perlu dilakukan Misalkan Contoh gini Seorang muda 30 tahun Tidak pernah patuk Olahraga juga Oke Ya sudah Tidak perlu Ronsen Tapi kalau Misalkan umur 45 Patuk-batuk Perokok berat Sering sesek Nah demikian Ronsen Kan seperti itu Jadi Medical sikap itu Untuk mengetahui Sejauh mana Kebugaran tubuh kita Seperti itu Sehingga Start dari Persiapannya Itu ya dari Kondisi kita Itu saat ini Dimana kan begitu Yang Yang obesitas Ya masih ada waktu Turunkan Ya Bukan hasilnya Tapi ikhtiarnya Kok yang penting itu Jadi Persiapan-persiapan Kesehatan kita Olahraga Kemudian Makan sehatan Dan lain Sebetulnya Yang penting itu Ikhtiarnya Sejauh mana Bukan hasilnya sih Itu Hak Allah Begitu Bahwa Bahkan kalau Mungkin kita Sudah Merasa Ihtiar Maksimal Kemudian Padahal Secara medisnya Itu kita Sangat jauh Dari bugar Bisa Allah Berikan kesehatan Di sana Begitu Tetapi kalau kita Misalkan Ah saya kan kuat Saya kan Apa Namanya Fisik saya Prima Kemudian Tanpa persiapan Ya bisa juga Itu Terjebak Pada keadaan Ya tidak Tawakal Karena tidak Tidak Bahwa Tawakal itu Saat kita patuh Terhadap sunatullah Kan begitu Itu Bentuk tawakal Tapi kalau tanpa usaha Ya tidak bisa Seperti itu Tanpa persiapan Artinya gini Tidak tidur Kemudian Bumforsir fisiknya Kurang istirahat Seperti itu Nah Itu berarti Tidak mempersiapkan diri Kan begitu Nah jadi Pertama persiapannya adalah Tadi Start dari hasil Kita mengecek Diri kita Kemudian Apa yang Kurang Apa yang perlu Kemudian dikonsultasikan Dengan dokter Silahkan Konsultasikan dengan dokter Dokter keluarga Kan begitu Kemudian Nah yang paling penting Olahraga Olahraga itu tentunya Ya bukan Diartikan harus lari Ya tidak Bagi orang sepuh Ya jalan saja Bagi orang muda Mampu lari Ya silahkan lari Tapi kalau misalkan Istrinya tidak mau Ditinggal lari Ya jalan saja Sama istri Kan begitu Tidak masalah Tidak masalah Ditinggal lari Jadi kan Kalau suami istri Olahraga bareng Kan suaminya bisa lari Sebetulnya Cuma istrinya kan Tidak mau Pengen ditemenin Jalan saja Ya sudah jalan saja Jadi yang penting itu Ada ikhtiar kita itu Untuk meningkatkan Kebugaran Jadi Istilahnya meningkatkan Kebugaran Kebugaran Karena Jangan khawatir Kalau misalkan Kita punya Umur roh itu punya Modal Seseorang itu Apa Rasa gembira Jadi Seseorang itu Jika sedang gembira Maka tubuhnya Mampu melakukan Apapun Mampu melakukan Apapun Yang sulit sekalipun Yang menurut Orang umum Lelah Yang menurut Orang umum itu Capek Tidak mungkin Kalau seseorang itu Gembira Tidak masalah Semuanya Ya seperti itu Gembira Dan mungkin Yang harus kita Tahu bahwa Kenapa kita harus Melatih fisik kita Karena Yang perlu kita Tahu adalah Jarak Tempuh jalan kaki Kita saat berumrah Itu minimal Satu prosesi Umrah itu Sekitar 6-7 km Itu yang Terminimal 6-7 km Itu dari Tawaf dan juga Sa'i Iya betul Itu jika Tawafnya Ada di Lingkaran yang terkecil Dari Ka'bah Terdekat dengan Ka'bah Jadi semakin dekat Dengan Ka'bah Maka Jalan kaki kita Semakin singkat Pendek Pendek Tetapi Yang terjauh Ya saat kita Ada di Lingkaran yang terluarnya Yaitu di Lantai Lantai 2 Lantai 3 Nah itu bisa 1 km Kalau Kali 7 berapa 7 km 1 kali putaran Iya Iya 1 kali toaf 1 km Kali 7 7 km Belum lagi Ternyata Masuknya kita Dari pintu Yang jauh Dari Dari Hajar Aswat Jalan kakinya Sudah setengah Kilometer Sendiri Jadi Jadi Tawaf Minimal Itu 1,5 kg Dan ini Tidak bisa digantikan Tidak bisa Misalnya Saya toafnya Saya Tapi kalau punya Saya Mungkin kalau ada yang Uzur Bisa pakai kursi roda Paling itu Jadi Minimal jalan kakinya 1,5 km Ditambah Plus Saya Kalau saya Tidak ada minimal Tidak ada maksimal Jadi Sama semuanya Karena jarak lurus Tidak muter Jadi 3 km 3 km Satu Satu proses Sisa Jadi Satu Perjalanan Itu 400 meter 400 meter Kali 7 2 2,8 Jadi 3 kg 3 kg Seperti itu Jadi kalau 3 ditambah Satu setengah Ya 5 kg Walaupun disana Kita sudah dibantu Dengan adanya AC atau Dingin disana Tapi Kalau fisik kita Tidak Tidak bagus Terasa capek juga Makanya Harus kita Persiapan Dan Dan Persiapan itu Sendiri itu Ibadah Iya Jadi Jadi Semua itu Apa yang kita Lakukan Kita usahakan Untuk Untuk Ibadah Umrah tadi Semuanya Dinilai ibadah Termasuk adalah Nabungnya Dari awal Kemudian Niatnya Olahraganya Dan lain-lainnya Begitu Nah Jadi Bagi Jamaah Yang Misalkan Sekarang Bisa Menilai Saya itu Kalau Jalan kaki Ke masjid Sajang 300 meter Kok Lututnya sakit Ya Silahkan Dicek Jadi Nanti Ada waktu Untuk kita Memperbaiki Kan begitu Walaupun Insyaallah Nanti disana Sehat Cuma Ihtiar ini Menjadi Suatu Kewajiban Wajiban Iya Bahwa Ibadah kita Wilayah Itiar Wilayah Berusaha Iya Jadi Kita harus Menilai Kebukaran Diri kita Sejauh mana Kemudian Vaksin juga Dok ya Perlu ya Betul Vaksin Jadi Mau tidak Mau Ya Apa ya Ya kita Harus Ngikuti Apa yang Menjadi Peraturan Kan begitu Iya Kalau Boleh saya Berpendapat Pribadi ya Karena ini Masih banyak Pendapat Yang berbeda Beda Ada yang Mungkin Apa namanya Percaya Vaksin Ada yang Tidak Tapi kalau Pendapat saya Pribadi Adalah Yang Percaya Dan tidak Percaya Itu ya Ya Sebetulnya Sama-sama Secara hakikat Tidak tahu Yang benar Yang mana Hawa Alam Gitu kan Cuma kan Kita kan Bisa menilai Ini penelitian 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 Ini menurut Ternyata Opini 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 Kan begitu Nah Kemudian Saat Ya kita Tidak tahu Sama-sama Tidak tahu Hakikatnya Yang paling Benar Yang mana Ya sudah Kita cari Yang maslahatnya Lebih baik Yang mana Kan begitu Seperti gini Kita pernah Mendampingi Jamaah Ternyata Di sana Merokok Saya bilang Merokoknya Mungkin bagi Anda Tidak jatuh haram Karena Anda Yakin bahwa Merokok Tidak haram Tidak masalah Itu kan istihadnya Gurunya Kan begitu Boleh Cuma Sebagai Warga negara Yang datang ke negara lain Tentunya kita harus Taat aturan Yang punya negara Di sana Kan begitu Kita kan jadi tamu Betul Jadi Adab Adab Seorang tamu Adalah Taat Peraturan Bikin Tuhan rumah Kan begitu Sekarang Tuhan rumahnya Boleh gak kita Merokok Ya pasti Gak boleh Ya sudah Artinya Saat kita tidak Merokok Itu kita Ada nilai Ibadah Gitu Kita menghormati Tuhan rumah Kita taat peraturan Kan begitu Kita keluar dari Hilaf Haram Halalnya Rokok Tapi Tapi Adalah Bahwa kita Taat Terhadap Peraturan Tuhan rumah Itu adalah Nilai Sendiri Dalam hal Ibadah Dan semuanya Jadi peraturan Peraturan itu Walaupun Secara Misalkan Itu kan Itu kan bukan Ibadah Kok diatur Ini Ini Segala macam Ya sudah Tugas kita adalah Mentaati Apa yang jadi Peraturan Tuhan rumah Karena Peraturan dibuat Sendiri Pasti Tidak mungkin Asal peraturan dibuat Pasti ada Kemaslahatan Di situ Ada Kita tidak Mengganggu Hak orang Kan begitu Jadi peraturan dibuat Itu sebetulnya Salah satunya Adalah untuk Menjaga Hak orang lain Begitu Menjaga Hak orang lain Sehingga Kami Mungkin Menghimbau Bahwa Ketaatan Terhadap Semua Bentuk Apa yang Sudah Di Diatur Maka itu Bagian dari Ibadah kita Begitu Karena Secara psikologis Satu buah pelanggaran Walaupun kecil Tidak ada kaitannya Dengan ibadah yang Secara jatnya Sunnah haram Atau halal Maka itu juga Sudah menjadi Apa ya Hal kecil ini Menjadikan Ya Kita bisa melakukan Apapun yang lebih dari itu Begitu Jadi kalau misalkan Merokok saja Kita sudah merasa Tidak mengganggu Siapa yang saya ganggu Gitu kan Tidak ada yang terganggu Cuma peraturan disitu Selama di Tanah suci Tidak boleh merokok Ya sudah Jadi tidak ada kaitannya Dengan ada yang diganggu Atau tidak Tapi ini Kaitannya dengan Peraturan Tuhan rumah Kan begitu Nah artinya Orang yang waro Yang menjaga itu Maka Akan dengan Sendirinya Tidak mungkin Buang sampah Sembarangan Makan juga Akan beradab Meninggalkan sampah pun Tidak mungkin Kan begitu Iya Jadi tidak mungkin Merusak Kan begitu Jadi Jadi kita harus Kita jaga terus Kita jaga terus Karena kalau ada Bentuk pelanggaran Yang kecil Sebetulnya untuk Melakukan pelanggaran Yang besar itu Berpotensi Kan gitu Seperti itu Iya Kira-kira vaksin apa aja Yang wajib Dilakukan oleh Para jamaah Untuk Selain meningitis Jadi dipastikan Booster ya Sekarang ya Jadi ada syarat Perjalanan Di negara kita Bahwa Untuk Bepergian Harus booster Booster Berarti Vaksin Covid yang ketiga Oh iya Ada pun Jika ada Suatu Kendala Hal lain Itu bisa nanti Kemudian Bisa Dokter mengeluarkan Surat keterangan Misalkan Ternyata Vaksin Keduanya Baru kemarin Sehingga Belum bisa dilakukan Vaksin ketiganya Saat ini Ya maka Nanti dokter Akan mengeluarkan Surat keterangan Bahwa Yang bersangkutan Memang Belum bisa Divaksin Untuk booster Karena Intervalnya Belum memenuhi Kan begitu Nah itu Jadi yang wajib Itu Vaksin Covidnya Dan Tentunya Meningitis Meningitis Jadi Sebetulnya Kenapa Vaksin Meningitis Ini Tidak Diperdebatkan Tapi kemudian Untuk vaksin Booster Covid dan lain-lain Kemudian Padahal Secara Substansinya Sama-sama Vaksin Kan begitu Sudahlah Ini juga Bagian dari Tadi Bahwa Taat Ulil Amri Itu pun Ibadah Kan begitu Seperti itu Karena Tidak mungkin Juga suatu Peraturan itu Kemudian Dibuat Atas dasar Tujuannya Mudarat Tidak mungkin Begitu Nah jadi Pasti adalah Bentuknya Untuk Kemaslahatan Bersama Kan begitu Jadi Semua Taatin Kalaupun Misalkan Jadi ada Memang unik Kalau Ada jamaah Haji Atau umroh Itu yang Dok lelah sekali Dok habis Kantor ini Kantor itu Bolak-balik Eh ternyata Ada yang ketinggalan Ada yang kurang Macam-macam Ada yang seperti itu Sering kan kita dengar Ya nikmatin Keluhan Itu pun Bentuk Ibadah Anda Begitu Iya Jadi Ibadah itu Bukan berarti Kemudian Tawafnya Dan Sainya Tidak itu Tetapi dari awal Dari bentuk Pas daftarnya Ibu kurang ini Kurang itu Penuhi semuanya Yang ikhlas Yang ridho Begitu Iya Jangan menggerutu Begitu Iya Itu bagian dari Jadi Perjalanan umroh ini Adalah perjalanan spiritual Yang harus setiap Detiknya itu Kita dapat Tambahan Hikmah Ilmu Dapat perenungan Yang baru Begitu terus Iya Karena tidak ada Satupun yang Ditimpakan ke kita Itu tanpa hikmah Tujuan dari Allah Gitu ya Tentunya harus kita tangkap Iya Jadi Kenapa sih Saya kebolak-balik Ada yang kurang terus Salah ini Salah itu Ya sudah lah Begitu Iya Insya Allah Kalau itu sukses Lulus Ridho Untuk hal-hal nanti Yang lainnya Mudah semuanya Begitu Jadi Jadi memang Harus Betul-betul Kembali Luruskan Niat Luruskan Niat Luruskan Niat Begitu Jadi Dan ini pun bagian dari Tadi Menjaga kesehatan Iya Jadi kita Kita menjaga Psikologis kita Harus selalu positif Itu salah satu Bentuk Menjaga kesehatan kita Jadi Sedari mulai Kita mendaftar Kemudian kita Ke Inigrasi Kita ke dokter Kita vaksinasi Itu sudah merupakan Rangkaian dari Ibadah Pembalik itu sendiri Justru kadang-kadang Kami melihat Ujiannya saat Daptar Saat Berjalan Dari sini Ke bandara Juga yang Kadang Membuat Agak Kecel Kadang-kadang Kalau sudah di Masjidil Haram Tawafnya Usainya Mungkin ringan Begitu Justru Justru Ujiannya itu Saat rangkaian Dari awal Sampai 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 pulang lagi Itulah Semuanya itu Jangan lupa Itu Itu adalah Ibadah semua Begitu Baik Sebentar kita tahan dulu Perbincangan kita Pagi ini Dan kita nanti Sampai lagi di sesi berikutnya Sahabatku sebelum kita lanjutkan Perbincangan ini Seperti biasa Saya undang-undang untuk Bisa berinteraksi Di acara ini Untuk telepon Anda bisa gunakan 085-2847-00-147 Untuk SMS Atau Whatsapp Dulu 1321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Kami segera kembali Kembali anda bisa ikuti Program Sehatku dari Radio Kucir Network Dan kita masih bersama Dr. M. Kirdaus Dengan Mengusung tema Yaitu Tips Menjaga kesehatan Sebelum menunaikan Ibadah Umrah Tadi kita sudah dengar Ada Antara lainnya itu Medical check up Kemudian juga Berolahraga Serta Suntik vaksin Kemudian juga ada lagi Apa ada selain itu Mungkin Kayaknya Seperti persiapan Obat-obat yang pribadi ya Betul Jadi setiap orang Yang mungkin Di tanah airnya Sering konsumsi obat Harus Dibawa obatnya Karena Supaya Yang Yang sudah cocok saja Begitu Misalkan Saya sering pusing Cocoknya minum obat Ya bawa saja Tapi mudah-mudahan Tidak dipakai Gitu ya Gak apa-apa Persiapan itu Bukan berarti Anda minum obat Nanti berarti Daftar sakit Tidak juga Jadi kita itu Wajib mempersiapkan Kadang kita punya niatan juga Kalau punya obat Itu bukan buat sendiri Buat orang lain Kalaupun ada yang Jadi Kalau yang masih Berdebat terus Masalah kita harus Tawakal Tapi tawakalnya itu Tanpa eksen Ya sekarang gini lah Rasulullah Kenapa masih pakai Baju besi kan gitu Padahal kan Ya kurang apa Kan begitu Ya Dilindungi malaikat Kan begitu Tapi tetap pakai baju besi Terus kita itu Siapa gitu lah Maksudnya Kok Kita untuk Pakai alat Pelindung diri Kita Kemudian Divaksin Untuk disitu Adalah Memang untuk Daya tahan tubuh Kita kok Misalkan Atas dasar tawakal Kita gak lakukan itu Gitu lah Jadi Jadi Baju besi saja Masih dipakai oleh Rasulullah Kan begitu Artinya Itu bentuk tawakal Gitu Jadi tawakal itu Ya bentuknya Eksen Nah Seperti itu Nah Terus yang paling penting Tadi kan sudah ya Persiapan Persiapannya Dari Olahraga Yaitu fisik Kemudian Tadi Vaksin Vaksin Kemudian Obat-obatan yang Barusan kita Ya harus bawa saja Nantinya Jangan lupa Latihan untuk Tidak stres Menghindari stres Jadi Setiap orang Punya watak-watak Tertentu yang Itu dapat Mengganggu Ke Kebugaran Ke fisik Jadi Kita Pernah dapat Jemaah yang Misalkan Karena gini Saat kita marah Saat kita kecewa Maka Hormon stresnya itu Akan meningkat Dan itu yang akan Nanti mengganggu Kesehatan lambung Kemudian Detak jantung Kemudian Ya Daya tahan tubuh Kebugaran Mudah lelah Mudah capek Kemudian Perjalanan Jadi terasa sangat Panjang sekali Begitu Lama sekali Lama sekali Nah Itu karena Salah men-setting hati Salah men-setting hati Dan dari sini Kita harus latihan Bahwa Tips dari Kami adalah Bahwa Selalu Setiap saat Luruskan niatnya Kan begitu Jadi Ibadah umrah ini Bukan nanti saat Begitu Mikot Kemudian Tawaf Dan Sa'i Bukan Ya itu Umrah iya Tetapi Dari sekarang Dari Dari saat ini Kan Banyak saja Urusan yang sudah Kita Apa Kita harus melakukan Ini itu Dan lain-lain Nah ini pun Sudah bagian Dari ibadah Ungrohnya itu Sendiri Seperti itu Jadi Jadi gak boleh Kemudian Ternyata Misal Contoh KTP-nya Bermasalah Lalu kita kemudian Marah-marah Di Petugas Yang Ngurusin KTP Dan lain-lain Itu sudah Artinya Lupa niat Kan begitu Jadi Kita harus Mulai latihan Jadi Latihan Melatih Untuk Sabar Tidak marah Kemudian Harus selalu Berpikir positif Terus Seperti itu Dan itu Lakukan terus Semoga nanti 12 hari Perjalanan ini Kemudian Kita pulang Itu dengan Ya sudah Dengan Diri kita yang baru Yang lebih baik Kan begitu Kan Kata guru kita Buya bahwa Ciri umroh Diterima adalah Jika seseorang itu Pulang umroh Lebih baik Kan begitu Ada perubahan Dan termasuk Secara Secara Ikhtiar ini Bahwa Ya mungkin Seseorang Kalau terlatih Dia melatih Dirinya Untuk Tidak marah Kemudian Untuk Untuk berlatih Selalu berpikir positif 12 hari saja Itu sudah Membekas Seperti itu Kita harapkan Begitu Karena kita Mendapati Bahwa Dalam Sebuah Rembongan Perjalanan Ada yang Bisa sangat Menikmati Sekali Yang satu Serba Salah Ada yang Kepanasan Suhunya Tidak enak Ada yang Anginnya terlalu Kencang Ada yang Kurang dingin Ada yang Kenapa sih ini Macet Ada kenapa Ini tadi terlambat Kemudian ada Mungkin Satu rombongannya Ke toilet Lama banget Marah-marah Kan begitu Ada macam-macam Macam-macam Nah Tentunya Kita harus Kembali Ke niat Oh ini Perjalanan Ibadah Sehingga Kita semoga Digolongkan Pada orang yang Bisa menikmati Perjalanan Ujian Kalau kita bisa Sudah Tahu Bahwa Ujian-ujian Yang hadir Ini adalah Semuanya adalah Hikmah Rangkaian Ibadah Tentunya kita akan Menikmati Perjalanan Ini Enjoy Tapi kalau Misalkan Kita lupa Niat Yang isinya Mungkin Sampai nanti Pulang kembali Isinya marah-marah Mengeluh Seperti itu Pulang dari Pulang nanti Seperti yang Okuyah sebut Dan Kenapa dibicarakan Di kesehatan Oh ini adalah Cara sehat Kan begini Sehat itu Ada kaitannya Dengan Suasana hati kita Kalau hati kitanya Gembira Maka Tubuh kita akan Lebih sehat Jauh lebih sehat Dan memang Syarat sehat itu Harus hati Terus gembira Dan gembira itu Adalah Ridho Sebetulnya Ridho Jadi Ridho itu Maknanya gini Kan kalau Gembira saja Secara umum Ya tentunya Pakai syarat Syarat-syaratnya apa Yang menyenangkan Dapat uang Nemu uang Nemu gaji Nemu bonus Kan begitu Tapi kalau namanya Ridho ini Apapun itu yang terjadi Senang saja Begitu Harus ridho ya Ridho-ridho itu Apapun yang terjadi Tersaji Ya nikmatin saja Senang saja Bahwa Bahwa Sebetulnya Apapun yang terjadi Itu semua dari Allah Bedanya Ada yang selera Cocok dengan kita Ada yang tidak Itu saja sebetulnya Iya Jadi kita pengen A Ternyata Allah takdirkan B Ya sudah Bahkan C Bahkan D Ya sudah A, B, C, D Bagus Asalkan itu memang Takdir Allah Cuma bedanya Hati kita kadang-kadang Ada kecenderungan Kan itu saja Sebetulnya Mungkin karena Kurang terlatih saja Betul Tapi kalau kemudian Kita ingat bahwa Kalau kita milih A Kok Allah pilihkan C Harusnya kita lebih bersyukur Harus syukuran Kenapa Pilihan Allah Pasti Jauh lebih Jauh lebih sempurna Dan maha tahu Apa yang kita butuhkan Iya Kalau kita tidak suka Ya itu hanya karena Keterbatasan akal kita saja Begitu Ada penanya Pia WhatsApp Kita coba bacakan Sebentar dok ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah wasalli ala s-sidhina Muhammad wa al-a-sidhina Muhammad Allah wasalli wa s-sidhina Semoga Pak Doktor dan Bang Yos Selalu diberkahi Allah Maaf dok Ijin bertanya Jika kita sudah Daftar haji Lalu divaksinnya Baru dua kali Apa harus vaksin lagi Yang ketiga Syukuran Dokter Bang Yos Ini kalau bisa Ada satu permintaan dari Kebetulan di Radio KU ini Ada dua nama Bang Yos ya Ada permintaan dari Bang Yos Yang ada di Batam Kalau bisa Nyebutnya jangan Bang Yos Bang Yosa Kalau yang disana Bang Yos Yang disini Bang Yosa katanya Oke syukuran Dari Dokter dan Bang Yosa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya Vaksin ini Harusnya tidak Melihat Hajat kita Mau Haji atau umroh Atau mau berpergian Enggak sih sebetulnya Bahwa vaksin ini Adalah Adalah Himbuan pemerintah Untuk Menjaga kesehatan Warganya Kan begitu Iya Jadi kalau misalkan Saya vaksin Hanya karena ingin berpergian Supaya lancar Itu Boleh niat begitu Cuma Maksudnya Ya Niatnya KW KW7 Kita harus niat Bahwa Vaksin ini Bismillah Ini adalah untuk Menjaga diri saya sehat Terlepas saya Mau kemana Mau kemana Atau mungkin tidak Kemana-mana juga Tidak apa-apa Divaksin saja Begitu Iya Seperti itu Jadi Kalau pertanyaannya tadi Ya silahkan Divaksin saja Walaupun misalkan Tidak ada hajat Untuk berpergian Vaksin saja Kalau memang secara medis Secara Tidak ada kontraindikasi Artinya boleh divaksin Lebih baik divaksin saja Seperti itu Yang ketiga ini Ya ketiga Booster maksudnya Iya Ya mudah-mudahan Jawaban dari Para otolat tadi Bisa membantu ya Untuk yang baru bertanya Di whatsapp Dan kita masih Terusin lagi Perbincangan kita Di pagi ini Dengan tema Apa namanya Menjaga Kesehatan Sebelum menaikkan Ibadahura Tapi sebentar kita Kita akan putar iklan dulu nih Nanti kita Terusin lagi sebentar ya Untuk yang mana-mana Dan Anda untuk Anda yang mau ingin telepon Anda bisa gunakan 085-2847-00147 Untuk whatsapp Atau sms Anda bisa gunakan 081-321-461-079 Kami segera Kembali Masih ada Sisa waktu Empat menit ke depan Untuk mengakhiri Perjemahan kita Pagi ini Di program Sehatku Yang masih Mengusung temanya Yaitu Persiapan Atau Kebadaan Umroh ya Tadi kita sudah Dengar Dari dokter Antara lain Vaksin Kemudian Kemudian juga Lakukan medical check up Olahraga Mempersiapkan obat-obat umum Yang pribadi Kemudian apalagi dok Mungkin ada tambah sedikit Misalnya Bawa Pelembab kulit Tampil surja Atau apa Itu perlu gak Kira-kira Sangat perlu Ya Biasanya itu sudah Menjadi Apa Namanya List ada di Barang bawaan Yang harus dibawa Ya Fungsinya apa Pelembab kulit itu Itu tadi Di awal Bahwa disana itu Udaranya sangat Kering Kering ya Jadi yang lebih Bahannya keringnya Kalau panasnya Walaupun di musim dingin Di bulan-bulan Desember itu Disana dingin Tapi kering Nah betul Jadi Jadi keringnya ini Kalau masalah suhunya Ya suhunya 45 Anget ya Gitu ya Kalau panas itu kan 100 gitu kan Anget gitu Ya musim anget Nah tapi keringnya ini Yang membuat Seseorang itu mudah Dehidrasi Iya Pakaian saja Ditaruh di 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 luar jendela Kering gitu kan Ya kita pun sama Setiap saat menguap Jadi kalau Kita Hendaknya minum Setiap Jam itu Satu gelas Iya Haus gak haus Seperti itu Dan Ciri Ciri mengetahui kita itu Cukup air atau tidak Adalah dilihat dari Air seni kita Kalau air seninya kita Warnanya pekat Keruk Pekat gitu ya Nah itu makanya Berarti kita kurang minum Kurang minum ya Yang baik itu saat kita Air seninya jernih ya Kuning jernih Begitu Nah itu berarti kita cukup cairan Dan Jangan Sepelekan kurang cairan Karena Sangat fatal Akibatnya Daya tahan tubuh Kebugaran Kemudian tenaga Kemudian orientasi pikiran Konsentrasi itu juga Dipengaruhi oleh cairan Kalau kita kurang minum Dehidrasi Kita bisa Disorientasi tempat Disorientasi waktu Kita bingung Sehingga Banyak sekali jamaah Lupa jalan Lupa arah itu Karena Ternyata hanya kurang minum Saja Dan memang ada Kalau kita tidak jelaskan Ada jamaah yang takut minum Karena takut Kamar mandinya Jauh Jadi jangan sampai Hanya karena takut Nanti kamar mandinya Jauh Lalu kita tidak minum Kita tetap bawa Minum untuk Menjaga kesehatan Perkara nanti Sedikit-sedikit Kamar mandi Ternyata ya sudah Itu pun ujian juga Gak masalah Semuanya Semuanya itu rangkaian Itu ujian Kesimpulannya adalah Bahwa wilayah kita Adalah wilayah Kewajiban untuk Berikhtiar Berusaha Dan Bentuk Ikhtiar dan usaha kita Adalah bentuk Kesungguhan kita Pada Ibadah Umrah Atau haji ini Karena Tidak Penting Untuk hasilnya Kita sehat Bukar Dan tidak Yang penting kita adalah Nilainya dan ikhtiarnya Jadi Dan tentunya Yang bisa menilai Ikhtiar kita maksimal Atau tidak adalah Diri kita sendiri Seperti itu Semoga dengan Ikhtiar ini Kita Akhirnya dimudahkan Diberi hadiah oleh Allah Kesehatan yang prima Yang kuat Seperti itu Dan akhirnya Ibadah umrahnya Dan hajinya bisa lancar Seperti itu Ya Mabrur Insya Allah Amin Amin Tak lupa kami Terima kasih Kepada seluruh jaringan Radio Gunet Yang sudah merilai Acara Sehatku ini Terima kasih Atas kebersamaannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah Atau bersikap Yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh